Oke, Dunia Perfilaman Tanah Air akan menghadirkan sebuah karya baru. Ya, kemarin baru saja digelar meet and greet untuk film Cinta Selamanya. Nah, bagaimana acara ini berlangsung dan apa tujuannya? Ini selengkapnya. Good People tentu sudah tidak asing lagi dengan pasangan Atika Hasi Holland dan Rio Dewanto. Pasangan yang mau nikah pada 24 Agustus 2013, sedang disibukan dengan proyek film terbaru mereka, Cinta Selamanya. Film yang rencananya dirilis tahun depan ini diangkat berdasarkan kisah nyata dari Fira Basuki, seorang wanita karir yang harus merasakan kepedihan yang mendalam di hidupnya. Dalam film ini, Atika berperan sebagai Fira Basuki, sedangkan Rio Dewanto berperan sebagai almarhum Hafez Agung Baskoro yang tidak lain adalah suami dari Fira Basuki. Saya membuat buku memoir judulnya Fira dan Hafez. Sesudah itu kan waktu suami saya, almarhum Hafez meninggal, waktu itu dia pengen membuat film dan proses membuat film. Karena dia baru pertama film perdananya dan itu belum jadi. Saya pikir, saya sudah janji sama diri sendiri harus jadi sebuah film agar paling enggak cita-cita Hafez tercapek. Dia sih maunya membuat film sendiri gitu ya, tapi kan karena dia sudah tidak ada, yaudahlah kisah cita kita saja. Jadi saya menawarkan ke Fajar Nugros yang saya pikir sutradara yang paling cocok membuat film cinta selamanya ini. Dari pihak mereka, karena mereka pikir yang paling cocok adalah Atika Hasiholan. Waktu mereka bilang yang akan meranin Mbak Fira, Atika Hasiholan, saya langsung iya. Langsung setuju. Jadi secara pribadi saya suka, actingnya juga oke, jadi saya langsung oke. Untuk memerankan karakter Fira Basuki yang merupakan seorang pemimpin redaksi di suatu majalah ternama Ibu Kota, Atika Hasiholan pun melakukan beberapa observasi agar lebih mengenal karakter Fira Basuki. Untuk mendalamkan perannya sekarang ini sejauh ini aku ingin beran. Untuk mengenal Mbak Fira lebih dalam lagi dan juga biasa-biasanya semua luar dalam untuk mengenal Mbak Fira. Bahkan aku misalnya dengan luasak, main rumenya, main katornya, ngikutin Mbak Fira. Ya selain juga membaca bukunya dan membaca beberapa tulisan-tulisan, baik itu buku ataupun internet, tapi yang paling berharga dan yang lagi aku usahakan sekarang itu ya bersama Mbak Fira. Berbeda dengan Rio Dewanto, peran yang ia mainkan sudah tiada dan itu merupakan hal yang cukup menantang untuk Rio dalam mencari tahu karakter sesungguhnya dari suatu Mbak Fira Basuki. Untuk itu, Rio melakukan beberapa interview dengan keluarga dekat agar lebih mengenal tokoh Mbak Fira Bas. Kalau saya observasi yang dilakuin, kemarin udah sempat keluarga sama kakak Rinda, sama Mbak Fira. Cuma mungkin setelah ini mau kewawancara Ibna, kalau parang-parang, terus kayaknya bayang hidup di rumah. Kayak ngerasain, kayak ngerasain, kayak menggajangannya. Untungnya Mbak Fira juga banyak rekaman-rekaman video dan banyak rekaman voice juga dari Mbak Fira. Memang menurut saya cerita, jalan cerita hidup antara Fira Basuki dan Nafes ini sangat menarik gitu ya. Dan banyak pesan-pesan juga, seperti contohnya kita gak akan tahu pasangan kita kapan akan pergi, terus bagaimana kita harus menghargai pasangan kita gitu. Dan pelajaran untuk menjalani pasangan dewasa gitu, dan itu banyak sekali pelajaran di dalam film ini sih menurut saya. Untuk good people yang penasaran dengan film ini, harap bersabar. Film dengan cerita yang mengharukan ini rencananya akan rilis pada bulan Maret di tahun depan. Wow, seru sekali.